Pada saat Dangyang Nerata sudah mengetahui bahwa ajal beliau sudah dekat, beliau berkenan memberikan anugerah kepada kipasak gel-gel pegatepan dan kipasak bendesa emas untuk diwariskan kepada perati sentana mereka. Demikian menurut buku Bapak Duarga Brahmana Pandeta Sakti Waurawuh yang disusun jeromanku gede kudut subbandi. Anugerah apakah kiranya itu? Silahkan simak setelah yang satu ini. Sejak Dangyang Nerata diangkat sebagai bagawanta kerajaan oleh dalam Watu Renggong, setiap upacara rakyatnya dipuput atau dipuja oleh beliau. Namun yang bisa ditangani oleh Dangyang Nerata hanya sebagian kecil, terutama yang mudah dicapai yakni yang ada di sekitar pesisir. Sedangkan upacara rakyatnya yang diselenggarakan oleh masyarakat Bali di pedalaman dan pegunungan, terutama yang diadakan oleh orang-orang Bali Mula dan Bali Aga, masih tetap dipuput oleh sulingih setempat. Sulingih setempat yang dimaksud adalah orang-orang Bali Mula dan Bali Aga yang sudah put gala atau dui jati. Pada waktu itu, para sulingih orang-orang Bali Mula dan Bali Aga disebut jeromanku gede. Mereka lah yang menyelesaikan upacara-upacara rakyatnya masyarakat Bali pedalaman dan pegunungan. Oleh karena cukup banyak masyarakat Bali yang menyelenggarakan upacara rakyatnya dalam waktu yang bersamaan, maka Dangyang Nerata menugaskan beberapa orang untuk membantu atau mewakili beliau dalam menyelesaikan upacara-upacara rakyatnya itu. Kipasak Gel-Gel keturunan Igusti Pasak Gel-Gel di Pegatepan termasuk salah seorang yang diberi wewenang untuk itu. Kepadanya Dangyang Nerata menganugrahkan seperangkat siwakrana atau alat pemujaan. Masyarakat menyebut anugrah itu sebagai paice sekala atau anugrah berupa benda. Sejak saat itu, kipasak Gel-Gel yang diberi wewenang untuk muput setiap upacara rakyatnya disebut paice sekala yang kemudian berubah menjadi paice sekalan. Digambarkan terjadi hubungan baik antara kipasak Gel-Gel dan Dangyang Nerata yang memang berasal dari satu kawitan atau leluhur. Apalagi Dangyang Nerata menikah dengan niluh nyaman manikan putri kipasak benda semas. Oleh karena itu, Dangyang Nerata berkenan memberikan ajaran ilmu kebatinan kepada kipasak terutama kipasak benda semas seperti ajaran Rwabineda Dharma Susila. Kipasak juga dibenarkan untuk menjalani hidup kepanditaan melakukan tapa berata dan yoga semadi. Kepadanya diajarkan weda-weda sulambang geni, siwar mas, dan aji kelepasan serta diperbolehkan untuk mewariskan ilmu itu kepada prati sentana atau setiap keturunan kipasak Gel-Gel. Secara khusus, kipasak benda semas dianugrahi ajaran Dharma Susila Yukti, yakni ilmu kasih sayang terhadap semua makhluk, terutama manusia, agar seluruh warganya dari semua golongan tunduk kepada kipasak benda semas. Dangyang Nerata juga menyarankan agar kipasak benda semas tidak lupa memuja betara-betarik gawitan, berbakti kepada yang widi dan selalu menjalin hubungan baik dengan putera beliau, yakni Indem Mas alias Pangeran Mas. Ketika itu, kipasak benda semas berjanji akan membuat pariangan sebagai penyungsungan seluruh keturunan Dangyang Nerata. Dan setelah selesai dibangun, pura itu diberi nama Pura Taman Pule terletak di desa Mas Ubud Giyanyar. Pura itu terletak di sebelah timur jalan umum desa Mas, sedangkan di sebelah barat jalan dibangun pula sebuah pura bernama Pura Bukcabe sebagai tempat pemujaan seluruh keturunan Dangyang Nerata, terutama Ida Bukcabe, sampai keturunannya Kelak. Dangyang Nerata mengingatkan apabila ada keturunannya lupa memuja di pura Taman Pule dan Pura Bukcabe di desa Mas, maka mereka tidak akan memperoleh keselamatan, surut kebibawaan dan kebijaksanaannya, putus anak cucunya dan tak henti-hentinya dirundung kemalangan. Selain itu, ada lagi yang dianugerahkan Dangyang Nerata kepada kipase, yaitu bila ada upacara kematian, boleh memakai tri laksana, memakai wadah tumpang pitu atau bertingkat 7, ancak taman, kapas 9 warna, karang lima, memakai bomo bersayap berbulu cintiareka, selalu lengkap dengan semua upacaranya yang utama, memakai gajang, memakai kelase, memakai patrang, memakai kemul, tarpana dan petulangannya berupa segala wujud binatang. Semua itu boleh dilakukan dalam semua tingkatan yakni nista, madia, dan utama. Tebas-tebasan utama dengan uang 8.000 kepeng, madia 4.000 kepeng, dan nista 2.500 kepeng, sedangkan nistaning nista 1.700 kepeng. Semua itu harus diwariskan kepada anak cucu secara berkesenambungan. Selanjutnya kepada kipase, termasuk kipase benda semas, Dangyang Nerarta mengajarkan tentang urayan falsafah huruf berbentuk tiga, yaitu reyasta, jalinan kata-kata untuk menguraikan cerita baik yang berbentuk prosa maupun puisi. Begitu pula mudre yang berhubungan dengan falsafah ketuhanan dan kemoksan, serta swalita yang mengandung kekuatan magis dalam mantra-mantra. Kemudian diterangkan pula tentang huruf yang dinamakan dasabayu yang disusun bertumpuk dari atas ke bawah yang berbunyi I-A-K-S-A-M-A-R-A-L-A-W-A-Y-A-U-M, huruf panca-brahma, sabata-A-I, dan panca-aksara, nama-si-waya, lalu menjadi triaksara-A-U-M. Mengenai huruf triaksara dapat diganti dengan tanda lambang Arda-Candra, Windu, dan Nada. Bisa diucapkan dengan suara Aum atau Ang-Ung-Mang, yang pada hakikatnya menggambarkan Chandra atau Bulan, Surya atau Matahari, dan Wintang atau Bintang. Semua itu melambangkan air, api, dan angin atau tribu wana yang dalam falsafah ketuhanan merupakan lambang sang yang widiwasa dengan tiga jenis fungsi yaitu utpeti atau menciptakan, yakni brahma, stiti atau memelihara, yakni wisnu, dan pralina, meniadakan atau mengganti, yakni siwa. Sedangkan huruf ruwabineda yang bermunyi Ang dan A merupakan lambang purusabradana, yaitu jiwa dan raga atau masuk keluarnya napas melalui hidung. Selanjutnya dihubungkan dengan ajaran huruf Ongkara, yakni kesatuan semua huruf yang sesungguhnya juga kesatuan dari Aum atau Om. Huruf itu merupakan lambang dua unsur alam, yakni purusabradana, Tuhan dan alam, atau jiwa dan raga. Demikian secara ringkas mengenai hanugrah dan yang nirarta kepada kipas gel-gel pegatepan dan kipas benes emas. Semoga ada manfaatnya. Rahayu! Terima kasih telah menonton!